Halo, apa kabar saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Jaksa penyidik menggeledah kantor bawaslu untuk cari bukti dugaan kasus penyalahgunaan dana hibah sebesar 5,7 miliar rupiah. Akibat menyebabkan kemacetan, polisi menilang kendaraan yang sedang mengantri mengisi BBM di SPBU Kota Batu Raja. Polisi tahan kendaraan tidak dilengkapi dokumen. Dewan Kesenian Palembang menggelar sepekan seni Palembang di halaman Museum Sultan Mahmud Padarudin II. Ya kita awali informasi pertama. Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu, Sumatera Selatan digeledah oleh Kejaksaan Negeri Prabu Mulih dan Kejati Sumsel. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti dugaan kasus penyalahgunaan dana hibah 2017-2018 di Bawaslu, Kota Prabu Mulih sebesar 5,7 miliar rupiah. Satu persatu ruangan di Bawaslu, Sumatera Selatan diperiksa tim khusus pemerantasan korupsi Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih. Caksa dari Kejati Sumatera Selatan juga membantu melakukan penggeledahan di kantor Bawaslu di kawasan OPJK Baring, Palembang pada selasa siang. Penggeledahan untuk mencari barang bukti berupa dokumen dana hibah tahun 2017-2018 di Bawaslu, Kota Prabu Mulih. Diduga dana hibah sebesar 5,7 miliar rupiah tersebut telah disalahgunakan dan menyimpang dari ketentuannya. Pada penggeledahan ini petugas menyita sejumlah dokumen berupa SPJ Bawaslu, Kota Prabu Mulih. Kejaksaan Negeri Prabu Mulih kemarin kan sudah melakukan pendidikan terhadap penyelan hibah untuk Bawaslu, Kota Prabu Mulih, tahun anggaran 2017 dan 2018, yang totalnya kurang lebih 5,7 miliar rupiah. Jadi tahun 2017, 700 juta rupiah, tahun 2018, hampir 5 miliar rupiah. Hari ini kami melakukan penggeledahan, kami mencari dokumen, baik itu dokumen berupa barang bukti, atau nanti dokumen itu sebagai alam bukti untuk memperkuat penyelitian yang mencari. Penyelitian dokumen ini untuk menghitung besaran kerugian negara yang diduga dilakukan Bawaslu, Kota Prabu Mulih. Meski telah memeriksa 15 orang saksi, namun kejari Kota Prabu Mulih belum menetapkan tersangka atas dugaan penyalahgunaan dana hibah ini. Deddy Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Puluhan ribu produk tanpa izin edar hingga mengandung bahan berbahaya hasil temuan BPOM Palembang selama Januari 2022 hingga sekarang dimusnahkan. Ribuan produk yang melanggar aturan hasil temuan BPOM Palembang sejak Januari 2022 hingga sekarang, baik di Kota Palembang maupun di Kabupaten Kota lain di Sumatera Selatan, Rabu pagi dimusnahkan di alaman kantor BPOM Palembang. Produk yang dimusnahkan diantaranya yang mengandung bahan berbahaya atau merkuri, produk yang tanpa izin edar hingga produk kader luarsa yang bernilai keekonoman mencapai 179 juta rupiah. Bagi produsen maupun penjual yang kedapatan melanggar ketentuan kesehatan, ada dua sanksi yang diberikan, yaitu administratif dan pidana. Pemusnahan merupakan sanksi administratif. Diharapkan pemusnahan ini memberikan efek jerah bagi konsumen maupun penjual. Yonar Ikhra melaporkan dari Palembang. Ya informasi lainnya, polisi menilang sejumlah kendaraan yang sedang mengantri mengisi BBM di salah satu SPBU di Kota Batu Raja. Tilang dikenakan karena kendaraan tidak dilengkapi dokumen lengkap dan menyebabkan kemacetan. Beginilah kondisi antrian yang terjadi di salah satu SPBU di Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Kommerim Ulu. Sejumlah kendaraan menunggu kiliran untuk mengisi ban bakar minyak jenis solar dan pertalite. Akibatnya kendaraan pun mengular hingga ke jalan raya. Antrian kendaraan yang begitu panjang membuat arus lalu intas menjadi terganggu. Bahkan banyak kendaraan yang mengantri secara semeraut, sehingga menganggu kendaraan lain yang akan melintas. Polisi terpaksa menilang kendaraan tersebut. Kami dapati ada beberapa kendaraan yang antri menggunakan badan jalan yang potensi macet dan laka. Ditemukan kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan SIM dan STNK. Maka dari itu kendaraan tersebut kami lakukan pendekatan hukum dengan tilang, menggunakan sistem e-tilang, dan selanjutnya barang bukti kami amankan di Mako Salantas Poresopo. Tiga kendaraan yang tidak dilengkapi dokumen resmi dan melanggar lalu lintas dibawa ke Mapolres Ogan Kommerim Ulu. Pemilik kendaraan dapat mengambil kembali kendaraannya jika dapat menunjukkan dokumen resmi ke pemilikan. Namun jika tidak, polisi akan memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Didi Uransa melaporkan dari Kabupaten Ogan Kommerim Ulu. Ya, tol pembangunan tol Trans Sumatera Ruas Indralaya Prabu Muli sepanjang 64,5 km terus dikebut pengerjaannya. Direncanakan tol beroperasi pada akhir tahun 2022. Hingga akhir Agustus 2022, pengerjaan konstruksi tol Indralaya Prabu Muli telah mencapai 77 persen, melebihi target yang direncanakan. Saat ini pekerjaan telah masuk tahap penimbunan dan pengaspalan. Sementara itu pembebasan lahan sudah mencapai 95,9 persen. Pelaksanaan proyek tol ini menargetkan tahap uji layak fungsi bisa dilaksanakan pada akhir tahun ini. Sementara operasional tol bisa dilakukan di tahun 2023. Jalan tol ini dilengkapi dua simpang susun dan direncanakan memiliki dua res area. Tol Indralaya Prabu Muli nantinya akan menjadi bagian dari ruas tol Indralaya Muara Enim di Sumatera Selatan sepanjang 119 km. Tol ini diharapkan bisa mempersingkat waktu tempuh Indralaya Prabu Muli menjadi hanya sekitar satu jam. Komisi 2 DPRD Kota Palembang melakukan sidak di lokasi lahan parkir yang berada di depan rumah sakit Akgani, Palembang. Pada Rabu Siang, anggota Dewan menemukan beberapa loket karcis parkir yang telah berdiri di depan rumah sakit Akgani, Palembang. Sejumlah anggota Komisi 2 DPRD Kota Palembang melakukan sidak lahan parkir di depan rumah sakit Akgani, Palembang pada Rabu pagi. Kedatangan anggota Dewan ini untuk melihat langsung kondisi di lapangan terkait laporan para juru parkir beberapa hari lalu. Komisi 2 DPRD Kota Palembang menemukan beberapa kit karcis parkir yang telah berdiri di depan rumah sakit Akgani, Palembang. Pihak pengelola mengklaim keberadaan kit karcis parkir di kawasan ini sudah mengantongi izin dan sesuai aturan. Namun jawaban berbeda justru didepat dari Dinas Perhubungan Kota Palembang yang menyebut kit karcis parkir tersebut belum mendapatkan rekomendasi dari pihak terkait. Terlebih, keberadaan kit karcis parkir ini dapat mengakibatkan kemacetan di kawasan penteng kota besar. Komisi 2 DPRD Kota Palembang akan memanggil pihak terkait untuk membahas permasalahan ini. Seperti dari pihak Kodam 2 Sriwijaya, Dinas Perhubungan Kota Palembang dan pihak pengelola parkir yang baru. Ya, jadi hasil kami sinda hari ini kami melihat gate ini dipasang di mana, ditempatkan di mana. Yang jelas nantinya kami akan memanggil pihak-pihak terkait. Kemarin dari pihak Kodam, Waslog, Mwakili, terus dari Disud, terus juga dari pihak pengelola yang baru, dari PT Queen ini. Dan kita akan melihat katanya ada gambar yang sudah dibuat untuk apa namanya sistem perparkiran di BKB ini. Dan kami akan lihat apabila nanti memang gambar itu bisa diaplikasikan di tempat ini, kita lanjut. Tapi kalau gambar itu tidak bisa diaplikasikan di tempat ini, kita anulir. Kita tidak bisa apa namanya sepihak. Dan kita akan koordinasi dengan teknik dari ini, apa di Suk. Nah, kita akan memanggil pihak-pihak terkait. Permasalahan gate karcis parkir di depan rumah sakit Agagani, Palembang, dikeluhkan sejumlah juru parkir benteng kota besar saat mengelar unjuk rasa ke gedung DPR di Palembang pada Senin lalu. Mereka menuding keberadaan gate karcis parkir diduga menyalih aturan sehingga merugikan mereka. Dedy Ransha melaporkan dari kota Palembang.